Anies tiba di Kompleks Kepatihan pada Rabu 24 Januari pukul 9 pagi tadi. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIY. Seperti ex-Walikota Yogyakarta Harry Zudianto, ketua tim pemenangan Amin DIY Agus Sulis Tionor, dan beberapa relawan. Anies tampak mengenakan kemeja batik panjang dengan nuansa kuning kecoklatan. Tak banyak yang disampaikan Anies kepada wartawan saat tiba di Kepatihan. Kedatangan Anies ini pun disambut langsung oleh Sri Sultan yang menunggu di pintu masuk. Berbeda dengan Prabowo, Anies menetangi Kompleks Kepatihan dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari Royal Malioboro. Sebagaimana diketahui, pertemuan Anies dengan Sri Sultan hanya berselang 2 hari dari Prabowo. Prabowo sebelumnya didampingi oleh Gibran Raka Bumi Raka, soan ke Sri Sultan pada Senin 22 Januari siang. Kala itu Prabowo Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Sri Sultan selama 1 jam 15 menit di Gedung Wilis. Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan mengungkapkan, membicarakan sejumlah hal termasuk Pilpres. Meski begitu, Sri Sultan memastikan tidak ada pembahasan khusus. Sementara itu, Genjar Pranowo telah lebih dulu melakukan pertemuan pada Rabu 27 Desember 2023 sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Capres nomor urut 1 Anies Bersudan menjadi Capres terakhir yang soan ke Kebenur DIY Sri Sultan Hamengkubuano 10. Kunjungan Anies ini dilakukan pada Rabu 24 Januari atau hanya berselang 2 hari setelah kedatangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kepatihan. Pertemuan tertutup Anies dan Sri Sultan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Dalam penyataan persnya, Anies mengaku membahas berbagai hal serta meminta doa restu untuk Pilpres 2024. Menurut Anies, Sri Sultan menjadi rujukan semua paslon sehingga dirinya ingin benar-benar mendengarkan pesan ataupun wejangan yang disampaikan. Terlebih, wilayah DIY yang dipimpin oleh Sri Sultan merupakan pertemuan dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Sri Sultan berpesan pada Anies untuk menjaga kebinekaan. Tak ada pesan khusus lainnya yang disampaikan oleh Sri Sultan kepada Anies. Menurut Sri Sultan, sebagai pemimpin harusnya mampu untuk mengayomi seluruh golongan. Sri Sultan juga menegaskan dirinya tetap netral selama proses Pilpres 2024. Yang menyampaikan tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat pemilu mendatang. Padahal pertemuan Anies dan Sri Sultan dilakukan selesai kampanye di wilayah DIY. Sebelumnya, Anies lebih dulu berkampanye di lapangan Jambi dan Kabupaten Bantu. Kemudian menghadiri kegiatan desak Anies di Godean, Kabupaten Sleman. Serta berkunjung ke PWA Momadia, Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari. Sampai jumpa di lapangan Jambi dan Kabupaten Sleman. Pertemuan antara Capres Anies Basodan dan Gubernur DIA Sri Sultanah Mangkubona 10 di Kompleks Kepatian DIA pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi. Ia tampak menangkan ke meja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya saat berangkat, Anies memilih untuk naik becek selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak berjalan kaki dari Royal Malioporo menuju Kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIA. Seperti eks-wali kota Yogyakarta, Harry Zuryanto, ketua tim pemenangan Amin DIA, Agus Listiono, dan beberapa relawan. Ada pun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan jelang gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua capres lainnya, Rabu Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilu ini. Sebagaimana diketahui kunjungan para capres jelang Pilpres ke Sri Sultan Hamengkubona 10 memang kerap dilakukan, termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin, Deye, Agus, Sulis, Tionor, dan beberapa relawan. Anis tampak mengenakan kemeja batik panjang dengan nuansa kuning kecoklatan. Tak banyak yang disampaikan Anis kepada wartawan saat tiba dikepatihan. Kedatangan Anis ini pun disambut langsung oleh Sri Sultan yang menunggu di pintu masuk. Berbeda dengan Prabowo, Anis menetangi kompleks kepatihan dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari Royal Malioboro. Sebagaimana diketahui, pertemuan Anis dengan Sri Sultan hanya berselang dua hari dari Prabowo. Prabowo sebelumnya didampingi oleh Gibran Raka Bumi Raka soan ke Sri Sultan pada Senin 22 Januari siang. Kala itu Prabowo Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Sri Sultan selama 1 jam 15 menit di Gedung Wilis. Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan mengungkapkan membicarakan sejumlah hal termasuk Pilpres. Meski begitu, Sri Sultan memastikan tidak ada pembahasan khusus sementara itu Ganjar Pranowo telah lebih dulu melakukan pertemuan pada Rabu 27 Desember 2023 sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertemuan tertutup Anies dan Sri Sultan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Dalam penyataan persenya, Anies mengaku membahas berbagai hal, serta meminta doa restu untuk Pilpres 2024. Menurut Anies, Sri Sultan menjadi rujukan semua paslon sehingga dirinya ingin benar-benar mendengarkan pesan ataupun wejangan yang disampaikan. Terlebih, wilayah DIY yang dipimpin oleh Sri Sultan merupakan pertemuan dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Sri Sultan berpesan pada Anies untuk menjaga kebinekaan. Tak ada pesan khusus lainnya yang disampaikan oleh Sri Sultan kepada Anies. Menurut Sri Sultan, sebagai pemimpin harusnya mampu untuk mengayomi seluruh golongan. Sri Sultan juga menegaskan dirinya tetap netral selama proses Pilpres 2024, yang menyampaikan tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat pemilu mendatang. Padahal pertemuan Anies dan Sri Sultan dilakukan selesai kampanye di wilayah DIY. Sebelumnya, Anies lebih dulu berkampanye di lapangan Jambi dan Kabupaten Bantu, kemudian menghadiri kegiatan desak Anies di Godian, Kabupaten Sleman, serta berkunjung ke PWA Momadia, Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari. Terima kasih. Pertemuan antara Capres Anies Basodan dan Gubernur DIY Sri Sultan Amang Kupone 10 di Kompleks Kepatian DIY pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi. Yang tampak menangkan kemeja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya, saat berangkat, Anies memilih untuk naik becek selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak jalan kaki dari Royal Malioporo menuju Kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri, kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIY, seperti ex-Walikota Yogyakarta, Harry Zuryanto, ketua tim pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, dan beberapa relawan. Adapun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan jalan gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua Capres lainnya, Rabu Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilu ini. Sebagaimana diketahui, kunjungan para Capres jalan Pilpres ke Sri Sultan Amangku Bonospul memang kerap dilakukan, termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! D.I.Y. Agus Listiono dan beberapa relawan. Anies tampak mengenakan kemeja batik panjang dengan nuansa kuning kecoklatan. Tak banyak yang disampaikan Anies kepada wartawan saat tiba di Kepatihan. Ketatangan Anies ini pun disambut langsung oleh Sri Sultan yang menunggu di pintu masuk. Berbeda dengan Prabowo, Anies menetangi Kompleks Kepatihan dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari Royal Malioboro. Sebagaimana diketahui, pertemuan Anies dengan Sri Sultan hanya berselang dua hari dari Prabowo. Prabowo sebelumnya didampingi oleh Gibran Raka Bumi Raka, soan ke Sri Sultan pada Senin 22 Januari siang. Kala itu Prabowo Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Sri Sultan selama 1 jam 15 menit di Gedung Wilis. Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan mengungkapkan, membicarakan sejumlah hal termasuk Pilpres. Meski begitu, Sri Sultan memastikan tidak ada pembahasan khusus. Sementara itu Ganjar Pranowo telah lebih dulu melakukan pertemuan pada Rabu 27 Desember 2023 sore. Terima kasih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi capres terakhir yang soan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuano 10. Kunjungan Anies ini dilakukan pada Rabu 24 Januari atau hanya berselang dua hari setelah kedatangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kepatihan. Pertemuan tertutup Anies dan Sri Sultan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Dalam penyataan persnya, Anies mengaku membahas berbagai hal, serta meminta doa restu untuk Pilpres 2024. Menurut Anies, Sri Sultan menjadi rujukan semua paslon sehingga dirinya ingin benar-benar mendengarkan pesan ataupun wejangan yang disampaikan. Terlebih, wilayah DIY yang dipimpin oleh Sri Sultan merupakan pertemuan dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Sri Sultan berpesan pada Anies untuk menjaga kebinekaan. Tak ada pesan khusus lainnya yang disampaikan oleh Sri Sultan kepada Anies. Menurut Sri Sultan, sebagai pemimpin harusnya mampu untuk mengayomi seluruh golongan. Sri Sultan juga menegaskan dirinya tetap netral selama proses Pilpres 2024. Yang menyampaikan tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat pemilu mendatang. Padahal pertemuan Anies dan Sri Sultan dilakukan selesai kampanye di wilayah DIY. Sebelumnya, Anies lebih dulu berkampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantu. Kemudian menghadiri kegiatan desak Anies di Godian, Kabupaten Sleman. Serta berkunjung ke PWA Momadia, Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari. Terima kasih. Pertemuan antara Capres Anies Basodan dan Gubernur DIY Sri Sultan Amang Kupone 10 di Kompleks Kepatian DIY pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi. Yang tampak menangkan ke meja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya saat berangkat, Anies memilih untuk naik becek selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak berjalan kaki dari Royal Malioporo menuju kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIY. Seperti eks-Walikota Yogyakarta, Harry Zuryanto, ketua tim pemenangan Amin DIY Agus Listiono dan beberapa relawan. Adapun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan jalan gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua Capres lainnya, Rabu Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilu ini. Sebagaimana diketahui kunjungan para Capres jalan Pilpres ke Sri Sultan Amangku Bonospul memang kerap dilakukan. Termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Anda sedang menyisikan breaking news bersama saya, Sis Kemawaski. Setelah Capres, Ganjar, Pranowo dan juga Prabu Subianto, kini giliran Anies Paswedani yang melakukan soan ke Gubernur DIY Sri Sultan Amangku Bonospul. Anies tiba di Kompleks Kepatihan pada Rabu 24 Januari pukul 9 pagi tadi. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIY. Seperti ex-Walikota Yogyakarta Harry Zudianto, ketua tim pemenangan Amin DIY Agus Sulis Tiono dan beberapa relawan. Anies tampak mengenakan kemeja batik panjang dengan nuansa kuning kecoklatan. Tak banyak yang disampaikan Anies kepada wartawan saat tiba di Kepatihan. Kedatangan Anies ini pun disambut langsung oleh Sri Sultan yang menunggu di pintu masuk. Berbeda dengan Prabowo, Anies menetangi Kompleks Kepatihan dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari Royal Malioboro. Sebagaimana diketahui, pertemuan Anies dengan Sri Sultan hanya berselang 2 hari dari Prabowo. Prabowo sebelumnya didampingi oleh Gibran Raka Bumi Raka, soan ke Sri Sultan pada Senin 22 Januari siang. Kala itu Prabowo Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Sri Sultan selama 1 jam 15 menit di Gedung Wilis. Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan mengungkapkan, membicarakan sejumlah hal termasuk Pilpres. Meski begitu, Sri Sultan memastikan tidak ada pembahasan khusus. Sementara itu, Genjar Pranowo telah lebih dulu melakukan pertemuan pada Rabu 27 Desember 2023 sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut satu Anies, Paswadan menjadi capres terakhir yang soan ke Kabupaten Diy Sri Sultan Hamengkubuano 10. Kunjungan Anies ini dilakukan pada Rabu 24 Januari atau hanya berselang 2 hari setelah kedatangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kepatihan. Pertemuan tertutup Anies dan Sri Sultan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Dalam pernyataan persenya, Anies mengaku membahas berbagai hal serta meminta doa restu untuk Pilpres 2024. Menurut Anies, Sri Sultan menjadi rujukan semua paslon sehingga dirinya ingin benar-benar mendengarkan pesan ataupun wejangan yang disampaikan. Terlebih, wilayah Diyah yang dipimpin oleh Sri Sultan merupakan pertemuan dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Sri Sultan berpesan pada Anies untuk menjaga kebinekaan. Tak ada pesan khusus lainnya yang disampaikan oleh Sri Sultan kepada Anies. Menurut Sri Sultan, sebagai pemimpin harusnya mampu untuk mengayomi seluruh golongan. Sri Sultan juga menegaskan dirinya tetap netral selama proses Pilpres 2024. Yang menyampaikan tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat pemilu mendatang. Padahal pertemuan Anies dan Sri Sultan dilakukan selesai kampanye di wilayah Diyah. Sebelumnya, Anies lebih dulu berkampanye di lapangan Jambi dan Kabupaten Bantu. Kemudian menghadiri kegiatan desak Anies di Godian, Kabupaten Sleman. Serta berkunjung ke PWA Momadia, Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari. Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari, Kabupaten Sleman. Pertemuan antara Capres Anies Basodan dan Gubernur Diyah Sri Sultan Amangkubona 10 di Kompleks Kepatian Diyah pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi. Ia tampak menangkan ke meja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya saat berangkat, Anies memilih untuk naik becek selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak berjalan kaki dari Royal Malioporo menuju Kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di Diyah. Seperti ex-Walikota Yogyakarta, Harry Zuryanto, ketua tim pemenangan Amin Diyah Agus Listiono dan beberapa relawan. Ada pun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan jelang gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua capres lainnya, Prabu Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilu ini. Sebagaimana diketahui kunjungan para capres jelang Pilpres ke Sri Sultan Amangkubona 10 memang kerap dilakukan, termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menurut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Anis Terima kasih telah menonton 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 dengan pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, di Kepatihan. Pertemuan tertutup Anies dan Sri Sultan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Dalam penyataan persenya, Anies mengaku membahas berbagai hal, serta meminta doa restu untuk Pilpres 2024. Menurut Anies, Sri Sultan menjadi rujukan semua paslon, sehingga dirinya ingin benar-benar mendengarkan pesan ataupun wejangan yang disampaikan. Terlebih, wilayah DIA yang dipimpin oleh Sri Sultan merupakan pertemuan dari berbagai etnis dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Sri Sultan berpesan pada Anies untuk menjaga kebinekaan. Tak ada pesan khusus lainnya yang disampaikan oleh Sri Sultan kepada Anies. Menurut Sri Sultan, sebagai pemimpin harusnya mampu untuk mengayomi seluruh golongan. Sri Sultan juga menegaskan dirinya tetap netral selama proses Pilpres 2024, yang menyampaikan tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat pemilu mendatang. Padahal pertemuan Anies dan Sri Sultan dilakukan selesai kampanye di wilayah DIA. Sebelumnya, Anies lebih dulu berkampanye di lapangan Jambi dan Kabupaten Bantu, kemudian menghadiri kegiatan desak Anies di Godian, Kabupaten Sleman, serta berkunjung ke PWA Momadiyah Kota Yogyakarta pada selasa 23 Januari. Terima kasih. Pertemuan antara Capres Anies Basodan dan Gubernur DIA Sri Sultanah Mangkubona 10 di Kompleks Kepatian DIA pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi. Ia tampak menangkan ke meja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya, saat berangkat, Anies memilih untuk naik becek selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak berjalan kaki dari Royal Malioporo menuju kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIA, seperti ex-Walikota Yogyakarta, Harry Zurianto, ketua tim pemenangan Amin DIA, Agus Listione, dan beberapa relawan. Ada pun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan jelang gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua capres lainnya, Rabu Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilih ini. Sebagai mana diketahui, kunjungan para capres jelang Pilpres ke Sri Sultan Amangku Bonospol memang kerap dilakukan, termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!